Komisi Pemilihan Umum kemarin resmi menutup pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hingga hari terakhir masih ada tujuh daerah yang memiliki satu pasangan calon. Pilkada di tujuh daerah ini menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam konferensi persenin malam terancam diundur hingga tahun 2017. Sebab sesuai peraturan KPU, daerah yang hanya memiliki satu pasang calon terpaksa harus menunda pilkada. Kecuali ada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya KPU di tujuh daerah tersebut segera menggelar pleno untuk membuat surat keputusan menunda pilkada hingga periode berikutnya. Ada pun informasi lain terkait dengan proses penundaan pasangan calon adalah sebagai berikut. Daerah yang hanya satu pasangan calon berjumlah tujuh dan kami telah memberi arahan kepada daerah bagi tujuh kabupaten kota yang pendaftar pasangan calonnya kurang dari dua, maka harus mengambil langkah-langkah yang mereka melakukan penundaan. Terhadap pilkada ini dengan merujuk peraturan KPU nomor 12 tahun 2015.